Halo semua, balik lagi bersama saya Adi Nah, sekarang dan kesempatan kali ini saya mau mencoba membuka kiriman Kiriman yang dari tadi siang udah saya tunggu dan baru nyampe tadi malam Dan saya langsung aja mau coba buka apa kiriman tersebut Nah, teman-teman pasti nampak nih, kira-kira dalam bungkus ini apa gitu Nah, sekarang saya mau coba kasih lihat dulu apa dalam bungkusan tersebut Oke, diputer Salah, dibaik dulu Nah, udah ketebak kayaknya Pirelli Nah, sip Nah, ini adalah bahan pespa ring 10 Yang dari tadi siang sudah saya tunggu dan malam baru nyampe Nah, buat itu sendiri Tanda bukti dikiriman itu ada resinya Tuh Dari Banu Motor Shop Karang Tengah Itu JNI Tanggrang Ternyata JNI Tanggrang Ngomong-ngomong, ini ban saya bukan beli Tapi saya dikirimin dari temen Mau ngecoba masang ban di tempat saya Di Bandung Oke Daripada kelamaan nalor ngidul Enak kita langsung buka aja Kayak gimana bentuk ban itu Sama ya, bentuk ban itu gak ada beda Bulet semua Cuman kan penasaran gitu Saya juga Maka Facebook Cuman belum pernah Maka ban yang kira-kira Tanya mahal ini Ban mahal Ban Virelli Setau saya Virelli itu Tuh, guntingnya gak tajem lagi Hmm, baik cutter aja Hah Kutter Kutter bekas Ban Virelli itu sering dipakai di F1 Yang saya tahu cuman itu Tapi katanya yang mahal nih ban Saya gak tahu Saya bukan saya yang beli Saya cuman dapet kiriman doang Nah Gimana kondisi ban nya Betul ban nya Saya juga penasaran Karena Ban yang saya pakai juga Itu di motor saya itu Ring 8 Dan ini saya Baru ketemu Ban Ring 10 Yang baru Merknya juga gak main-main Virelli Nah Lama juga nih Aduh Sengol Tau semangat nih Yang kayak orang lain Unboxing Kalau unboxing orang lain Beli sendiri Saya usai dapet kiriman Asing penuh Bener Kita buang dulu Sampahnya Sampahnya Dan ini nih Yang paling saya Wah Virelli Mas bro Ban sepeda motor Ring 10 Beli 2 pasang Saya gak tahu harganya berapa Nah Virelli Wih mantep ini Kalau dipasang di motor saya Bisa kegayaan Jadi saya disini Gak ngebahas Spek Ban Virelli Itu kayak gimana Cuman saya mau Berbagi lihat Kayak gimana Virelli Pamer Saya mau pamer Ban Virelli Walaupun bukan punya saya Disini ada tanda Virelli Ini Virelli Ban SL26 SL26 juga gak tahu Itu masanya apa SL26 Yang penting buat pakaian ring 10 Nah ini 3,50 Pakai ring 10 Oke Nah Kalau beli ban Itu gak lengkap Kalau gak ada Peleknya Berhubung saya juga dikirimin Eh Bukan dikirimin ya Berhubung saya dititipin Buat beli pelek Langsung aja Kita buka Jeng 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 Hepp Gak ada nama Gak ada apa Soalnya saya beli sendiri Gak pake Paket paketan Jadi saya beli ini Gak saya buka Saya cuman liat Sample Dari toko nya itu Saya cuman liat sample Aja Dan ini masih di Tutup Tuh Walaupun gak Rapet rapet amat lah Men lumayan Nah sekarang Saya mau coba coba buka buka ini Oh enggak susah enggak biasa buka-buka paket paket-paketan baru biasanya buka yang bekas-bekas kita coba buka satu aja dulu udah kelihatan kan kunci ada pentel tubelessnya bro, mana waktu sampel itu nggak ada pentel tubelessnya dan sekarang dapet ini pentel tubeless jadi nggak perlu beli langsung dapet Nah Pelek yang kemarin dibeli itu Pelek ring 10 tubeless ya Disini kan biasanya kalau Vespa itu Ada sambungan di tengah sini Jadi disini ada Baut sama mur buat ngunci Kalau masang roda Nah bedanya sekarang Kemarin nyari yang tubeless Ring 10 Pelek Vespa ring 10 Tubeless Itu sepakaian sama ban tadi Ban Pirelli tadi juga ban tubeless Makanya dibeliin Pelek tubeless Biar lebih high class tuh Vespa nya Pelek tubeless Ban Pirelli Nah buat bedanya sendiri Sama Pelek Pelek Vespa yang Biasa ya yang bukan tubeless itu Kalau Pelek Vespa bisa dibilah Nah kalau ini langsung Jadi buat dudukan ke tromol Itu dilah sama Apa ini Besi Besi melengkung Pelat melengkung itu dilah Nah jadi Si pelat itu dilah sama Buat dudukan tromol ini Nah ini Dudukan tromol ini Dilah Itu dilah Cuman gak keliatan lasanya nih Rapi banget ngerjainnya Mantap Tuh Nah Kelihatan ini kan Tuh Ini ada bekas lasan Lihat Pokoknya ini ada bekas lasan aja Kelihatan gak ini Nah Tuh Di beberapa titik Ada sekitar Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam titik Penglasan Kalau sebelah sini Tidak terlalu keliatan Nah Ini Ini ada pentil tubelessnya Nanti bakal dimasukin Kalau Velg Vespa yang biasanya Saya bisa Masang sendiri Cuman kalau ini Kayaknya harus ke Tempat buat masang Velg Vespa Itu biasanya di Piagio Buat Vespa Vespa Matic Vespa Vespa Modern Itu biasanya Ada alat Buat ngemasang Ban Saya juga belum pernah Masang ban tubeless Punya Vespa Daripada takut nanti lecet Mending saya bawa aja Ke Bengkel Piagio Itu ada Banyak Di sini Nah Ini Itu Sama Kiri kanan Ya Tidak juga beda Cuman ini agak lebih lebar Lebih datar Gitu Tuh Di sini ada 5 titik 5 titik Itu Ciri khas Dari Ring 10 Vespa 1 2 3 4 5 Nah Tuh Wih Mantep ini Jadi pengen beli Cuman harganya sendiri Kalau Ini mas Saya yang beli Jadi saya Kemarin Itu Harganya Sekitar 400 ribu Ini yang biasa 400 ribu rupiah Di bengkel Langganan Ini belinya Di toko Pespa Yang masih Pespa Pespa Klasik Cuman dia tetap Menjual Back to Plus Nah Ini Oke Kita coba Buka Satunya lagi Apakah Kondisinya Sama Atau Tidak Masukin Dulu Buka Buat Masti Ini Kalau Misalnya Ada Cacat Sedihkan Bisa Dibalikin Tukar Yang Bagus Ya Bisa Komplain Saya Buka Dulu Sopek Di ujung Tara Abu Ini Tulisan Abu 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 Dabi Ya Parahnya Abu Kita Lihat Lagi Buka Dan Masih Ada Gratis Pentil 2 Plus Tuh Sama Sih Kayak Mobil Mobil Juga Pelk 2 Plus Mobil Motor 2 Cuman Bedanya Kalau Pespa Agak Bengkok Sama Kan Pespa Yang Juga Bengkok Soalnya Kan Kalau Misalnya Lurus Tidak Cukup Tuh Kena Tromol Jadi Bengkok In Walaupun Pespa Yang Pake Bandalem Juga Tidak Bengkok Langsung Nyambung Bandalem Kita Coba Lihat Kondisinya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Titik Pengelasan Sama Sini Juga Ya Sama Ada Pentil 2 Plus Ngadap Ke arah Sana Nanti Kalau Dipasang Ngadap Ke arah Sana Gini Si Telak Nggak Beda Sama Yang Tadi Sama Aja Nah Mungkin Buat Teman Teman Yang Mau Genti Pelek Tubless Itu Ya Banyak Perbayaan Harga Setiap Toko Dari Online Shop Juga Banyak Yang Ngejual Tapi Saya Langsung Beli Di Daerah Bandung Ada Langganan Teman Murah Kualitas Juga Belum Dicoba Besok Mau Coba Dipasang Di Bengkel Pigano Oke Itu Dulu Obrol Ngarung Nidul Dari Saya Ya Kita Berbagi Gimana Bentuk Itu Pelek Pespatu Plus Saya Juga Baru Pertama Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Tadi Diulang Lagi Obrol Ngarung Nidul Ini Bisa Punya Gimana Ya Buat Teman Teman Buat Perbandingan Kalau Enak Tubles Atau Apa Gitu Mau Tubles Gimana Bentuknya Ini Sudah Sudah Coba Saya Bagi Ini Walaupun Bukan Saya Pribadi Oke Sekian Video Dari Saya Dan Untuk Akhir Kata Selamat Malam Dan Dadah Good Sampai Sampai Dari